Sejumlah 516 lebih side-based transceiver station atau BTS telah dibangun oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK atau Mitratel di daerah perbatasan Indonesia. Pembangunan ini disasarkan di wilayah perbatasan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T di Indonesia. Pembangunan terbanyak terdapat di wilayah Maluku dan juga Papua. Dilansir Tribunews.com Direktur Bisnis Mitratel Nur Hayati Chandra Suci memberikan informasinya. Sudah ada 364 site di Maluku dan Papua yang dibangun dan memiliki presentasi 70% uang dibangun Mitratel. Selain di BTS perbatasan, perusahaan juga berperan dalam pembangunan lebih dari 60 benara transmisi backbone khususnya di Papua dan juga Maluku. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung pemerataan ekonomi dan akses internet hingga ke pelosok negeri. Hingga kini pihaknya disebut juga telah membangun lebih dari 516 BTS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!